selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk mobil ini adalah persamaan dari komponen mobil yang berbeda dan untuk mobil saya sendiri ini adalah Suzuki porsia amni in tv 1,3 ataupun yang Ichab nyaids 1,3 dan untuk support perkali ini adalah adalah pompa oli dan disini saya sendiri pertama kali mencoba untuk memasang di mobil dan disini adalah punya putura karbu 1,3 dan disini pun saya sekali ini sebenarnya mencoba ini adalah tidak terlalu yakin sebelum saya tidak pernah memasang dari punya putura ini ke dan bersyukur sekali saya pesan karena saya beli ini adalah di online jadi kalau di online ini kita tidak bisa membandingkan antara seperpat yang punya kita sama yang persamaan ini karena disitulah yang kita tidak yakin berhubung di tempat saya tidak ada barangnya jadi saya berbondar nekat memesan di online dan setelah beberapa kali saya cek di sosial media ataupun di youtube apakah persamaan ini ternyata tidak ada jawaban dari semua sosial media itu dan saya apa namanya nekat saja beli superpat ini apakah sama dan ternyata barangnya datang hari ini dan saya bandingkan ternyata sama jadi saya tidak buah buang uang untuk beli pompa oli ini nah jadi teman-teman nanti kalau ada kerusakan di pompa oli bisa ganti punya mobile esteem 1,3 ataupun amenity itu menggunakan pompa oli putura 1,3 nah jadi disini untuk fisik baut-baut ini sebenarnya sama semua jadi ada mungkin sedikit perbedaan perbedaan hanya disini nah disini kalau punya punya amenity ini dia bulat tidak ada memanjang untuk di crankcase untuk mobil itu disini untuk perbedaannya disini saja nah jadi untuk di komponen di komponen jadi komponen ini semuanya sama bisa PNP tidak ada yang diakali lagi nah jadi mungkin kalau teman-teman kurang yakin ini bisa di bisa dikasih lem disini nah disini bisa dikasih lem menggunakan lem silikon yang trebon itu kuat jangan gunakan lem sembarangan karena disitu tidak menjamin untuk kualitasnya karena saya sudah beberapa kali membuktikan ke berbagai macam yang saya lem disitu sangat bagus untuk merek trebon tapi yang silikon jangan yang biasa kalau untuk biasa itu biasanya di motor kalau untuk mobil ini dia untuk celah-celahnya terkadang besar kalau lem sembarangan mengakibatkan kebocoran oli pada bagian mesin kita nah jadi kalau untuk biar packing itu aman bisa kalian bikinkan menggunakan kertas seperti ini nah jadi untuk kertas ini usahakan dua lapis jangan satu lapis karena kalau satu lapis terlalu tipis disini saya menggunakan bekas kalender ini belum sempat nanti siang saya bolongin gunakan plong karena disini alat khusus ada untuk melubangin untuk lubang-lubang bautnya itu oke bentuknya seperti ini nah jadi disini untuk perbedaannya perbedaan fisik bukan berarti tidak bisa dipasang untuk yang punya amenita atau pin amenity kalau saya kurang tahu disini agak ada cuakan sedikit tetapi untuk di bagian putura ini dia tidak mempunyai cuakan karena dia datar karena setelah saya ukur tadi menggunakan sigmat kalau jangan sorong disini dia pas tidak ada yang diakali nah jadi untuk kemarin sebelum saya beli itu sebenarnya di bagian sini itu ada sedikit keraguan kalau untuk fisik lain mungkin sudah yakin karena saya kemarin beli packing ini menggunakan punya putura setelah saya pasang seperti ini ternyata sama jadi disitulah saya yakin bahwa untuk pembaul ini bisa kita pasang di sujuki ekstrim ataupun aminiti jadi jadi seperti itu jadi untuk yang lainnya untuk sel ini sudah tersedia disini tinggal kita pasang ini disini sudah termasuk kalau misalnya bisa ya termasuk jadi untuk fisik luarnya seperti ini bisa kalian lihat seperti ini mungkin untuk bawel-bawel pengucu ini sama disini ada perbedaan sedikit disininya bisa kalian lihat tapi disini yang kepakai disini untuk yang tengah itu patokan untuk titik top untuk atas kita lihat disini beda sedikit tetapi sudah pernah saya pasang itu sama nah mungkin videonya cukup sampai disini disini kita berbagi penjelasan dan pengalaman untuk bagian komponen pompao ini semoga bermanfaat jadi mungkin teman-teman yang berbeda pun jangan lupa dibantu like dan di subscribe di share juga dan tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video-video terbaru saya dan ada saran dan pertanyaan silahkan komen di bawah insya Allah dijawab satu-satu kalau saya ada waktu dan nanti kita update untuk video-video selanjutnya tentang sepeda motor dan perbaikan juga unboxing dan juga perbaikan tentang mobil karena disini konten ini mungkin tentang otomotif tidak hanya tentang sepeda motor tetapi kita mungkin sharing-sharing ataupun bikin video tentang yang lain jadi untuk videonya cukup sampai disini sekian terima kasih selamat menikmati